Coba kita lihat di OLX iPhone Bepas, disini lo bisa lihat iPhone 7 X Bepas 128GB, 2 juta, iPhone 6 1 jutaan, 1 juta 400, iPhone 6 lagi 1,1 juta, iPhone 7, iPhone 8 Bepas 3 juta, iPhone 6 500 ribu, dan disini iPhone X 4 juta, Bepas 64GB, lo bisa lihat disitu iPhone 6 Plus juga ada, terus 1,7, iPhone Bepas lagi, oh my god disini banyak banget iPhone 6s Plus ya Bepas, iPhone 6s 900 ribu Bepas, terus disini ada lagi iPhone 6 Plus 900 ribuan Bepas, iPhone 6 juga, iPhone 5s 500 ribu Bepas, iPhone 6 500 ribuan, iPhone 6s, iPhone 6, terus 1,2 iPhone 6s, iPhone 7 juga masih ada lagi, terus disini ada yang mau nyari iPhone Bepas juga, iPhone 6 800 ribuan Bepas, terus iPhone 6s 1,1 juta, iPhone 6 600 ribuan Bepas, terus disini iPhone X 64GB, 5 juta Bepas, iPhone 6 Bepas 1 juta, iPhone 7 128GB, 2 jutaan Bepas, want to buy, mau beli juga, mau nyari iPhone Bepas, iPhone 6s, wifi only alias Bepas 1,4 juta, iPhone 6s Plus juga ada disebelahnya, iPhone 6s 1,4 juta Bepas juga, iPhone 6 Plus Bepas juga, iPhone 7 1,2 cuy, Bepas, disini iPhone 7 lagi 1,7 yang 32GB, wifi only alias Bepas, iPhone 6 Plus Bepas 1,3, disini oh my god disini banyak banget di scroll sampai bawah masih ada lagi, jadi iPhone Bepas itu curian atau enggak cuy, sebenarnya kalau boleh dibilang curian atau enggak, gue gak tau menau soal itu, tapi kalau kita liat dari on demand yang sekarang ini, banyak banget penjualan iPhone Bepas ya cuy, dan kita tau bahwa iPhone itu hilang bukan hanya dicuri, melainkan jatuh juga, terus entah tertinggal, dan ya ada juga kasus pencurian, penjambretan dan lain-lain, tapi dengan adanya, dengan malak ya pembepasan si iPhone ini, jadi orang itu kayaknya, apa ya, maling itu jadi kayak bergairah kayaknya, untuk maling iPhone, jadi kalau kita liat penjualan iPhone Bepas sekarang lagi marak dimana-mana, seperti yang tadi gue kasih liat ke lu, dan permasalahannya itu curian atau enggak, yang jelas tadinya itu iPhone udah kekunci, intinya itu aja cuy, nah disini gue baca, ada beberapa artikel, Winok dan si Snow mampu membuat program, ya lo tau lah kalau lo emang udah hobi main si software, si Apple, pasti mereka, pasti lo kenal deh mereka, mereka membuat, mereka sebenarnya bisa buat program yang mampu untuk membepas activation lock iCloud, tapi mereka menolak cuy untuk mempublikasikannya atau membuat dan mengedarkannya, kenapa? Mereka malah memilih untuk memberitahukan ke pihak Apple sendiri bahwa sistem activation lock itu ada kekurangan disini, dan apa ya, sistem bepas ini sebenarnya ada dua sisi sih, pertama menguntungkan dan kedua merugikan sekali, menguntungkan itu, iPhone clock itu tetap aja bisa terjadi di user sendiri, contohnya, kayak, ini linknya ada di deskripsi kalau gue gak lupa naro, soalnya ini gue upload videonya pasti agak molor setelah gue recording, jadi iPhone bepas itu, untungnya kalau misalnya lo punya iPhone dan lo lupa passwordnya udah lama, kan jaman sekarang itu kadang udah download itu udah mager banget ketik password, tinggal fingerprint, tinggal face ID, ataupun lo jarang download apps, yang dimana itu ngebuat, lo tuh jadi lupa gitu password lo apa, dan tiba-tiba lo ngereset HP lo, lo lupa aja, ya activation lock terjadi, disitulah bepas berfungsi, memang 100% gak mengembalikan HP lo tuh 100% ya, tapi setidaknya HP lo tuh tetap bisa digunain meskipun dengan Wi-Fi only. Nah, itu keuntungannya, kekurangannya, kerugiannya itu banyak sekali, jadi iPhone itu salah satu jadi incaran empuk, ya lo tau lah, kita kan kalau megang HP itu di luar sana kan gak bisa 100% kita tiba-tiba inget hati-hati ada orang mau ngambil, mau ngembat, dan dengan adanya marak iPhone yang ke-lock dan bisa dipake, dan cepet dijual, cepetnya itu yang bikin maraknya itu ketika iPhone ini murah banget cuy, iya disitulah demand orang itu menjualnya, nyetok iCloud itu jadi makin tergiat dan penampung, ya lo tau lah yang kotor-kotor, yang suka nampung iCloud-iCloud gitu, pokoknya intinya dengan ada maraknya bepas ini, iPhone lock iCloud itu jadi incaran banget cuy, iPhone lock iCloud, iPhone lock iCloud itu yang tadinya lo pake, HP lo di-embat, dan mereka reset dan terjadinya lock activation, dan mereka bepas dan mereka jual, jadi setidaknya dengan adanya sistem bepas yang sudah beredar saat ini, ya itu memperluas pencurian iPhone yang beredar juga, jadi yang tadinya mereka males ngeliat iPhone dicuri, ribet harus jual spare parts, untungnya cuma di gelondongan, kalau gak dijual murah, disini kalau kita lihat tutorial bepas tuh banyak budget, disini lo bisa lihat nih, sambil gue scroll, scroll ke bawah, disini ada video lama, ada video luar, video indo, itu bercampur jadi satu, pokoknya lo ketik aja tutorial bepas iPhone itu banyak banget, banyak banget, bahkan kalau di-scroll pun ada kali lo hampir setengah jam baru mentok itu sampai bawah, kayaknya juga gak mentok kali, sengim banyak ya, dan rata-rata ini pada work 100% ketika lo coba dengan iOS yang saat mereka terapin, misalnya mereka lagi nerapin di iOS pertama ya, iOS pertama lo coba ya pasti bisa, kan Apple itu dia cepat banget mengupdate sistem software mereka ketika ada kebobolan, dan pokoknya apa yang emis dari software mereka itu sudah terpublikasi secara meluas, mereka pasti buru-buru mengupdate-nya, dan disini pula banyak banget, makanya tutorial bepas itu selalu update-update-update, karena si Apple dan si pembuat software yang bandel ini saling kejar-kejaran cuy, ada yang colongan dari sistem aktivisinya dibuat lagi dan bisa di bepas lagi dan lain-lain, ya pokoknya saling kejar-kejaran antara sistem aktivisinya yang dibuat oleh pihak Apple, dan orang yang bandel ngebuat aplikasi sistem bepas, sistem bepas maksud gue, dan intinya bepas ini lebih ke banyak ngerugiin sih, karena orang jadi was-was juga kalau HP dicuri, pokoknya jadi incaran yang tadinya lebih adem ayam, ini ada video gue, iPhone lock, iCloud bepas, sorry tapi gue bukan tutorial cuy, banyak banget yang minta bikin video tutorial, karena kenapa gak gue buat, karena gue sebenarnya gak mendukung perbepasan yang ada saat ini, ya kalau emang udah ke-lock ya ke-lock aja, ya mungkin, ya kita sebagai user seharusnya lebih apa ya, intinya iPhone bepas itu menurut gue ya, menurut gue, ini menurut gue pribadi, jadi kalau lo tapsirin sesuai lo ya pasti kita ada perbedaan pendapat, kalau menurut gue pribadi, iPhone bepas itu udah fix caranya itu ilegal cuy, yang dimana ya dia udah ke-lock ya, seharusnya ya udah ke-lock, yang dimana bisa di-unlock dengan si pemilik accountnya, tapi ketika disitu lo lupa, ya disitulah bepas bisa membantu, tapi setidaknya dengan adanya bepas ini, makin marak juga sih cuy, peredaran iPhone yang, yang bekas curian yang terjual lagi saat ini, biasanya cuma disimpen-simpen doang kan, ataupun dijual eceran spare part, ya you know lah, permasalahan iPhone yang dicuri itu diapain biasanya, sebelum maraknya kasus bepas seperti ini, jadi, menurut lo, untung gak sih adanya bepas-bepasan ini yang beredar saat ini, kesimpulan gue ya, kesimpulan gue mengenai bepas ini, gue sebenarnya gak terlalu peduli ya, ada atau enggak sistem bepas ini, tapi, ketika sistem bepas ini muncul di publik, ya disitulah banyak banget, iPhone yang bertebaran, yang bekas-bekas lock iCloud, kalau menurut gue pribadi, sebenarnya ini membantu sih, cuman dipakai, dipakai sewajarnya aja, misalnya kayak, kita punya keluarga, punya kerabat, ya itu bener-bener iPhone mereka sendiri, dan kalau kita bisa bantu, untuk membepasnya, biar bisa dipakai, ya kenapa enggak, tapi sebenarnya, lebih apa ya, gue lebih berat hati, dengan adanya sistem bepas ini, penjualan iPhone yang, lock iCloud, yang bekas malingan, yang bekas aturan, bisa dibalikin lagi ke yang punyanya, dengan ada misalnya, tapi karena bisa di bepas, jadi mengurungkan niatnya, padahal bukan mahal di iPhone, yang mahal di datanya, banyak data-data kerjaan, dan lain-lain, kalau menurut gue pribadi, kesimpulannya lebih banyak, ngerugiin orang lain sih, dibandingkan, ngebantu segelintir orang yang, ke lock aktifasi, dengan bisa dipakai dengan Wifi only, karena, apa ya, banyak banget, iPhone yang hilang di luar sana, enggak bisa balik lagi, seharusnya bisa dikembalikan, kadang pemiliknya mau bayar sekian, kadang ada yang mau bayar segini, tapi karena dengan adanya sistem bepas segini, ini orang jadi males, kayaknya lebih, ya gue nemu iPhone, gue bepas ya langsung, cus gue jual aja mungkin, sekarang orang lebih mikir ke situ, kalau menurut gue sih, seperti itu aja, itu pendapat gue pribadi, mengenai iPhone bepas, tapi kalau lo ada pendapat lain, atau pendapat lo, bisa disimpulkan, diutarakan, biar orang lain juga bisa baca juga, buat nambah wawasan juga, monggo silahkan lo tulisnya, di kolom komentar cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.